Intro Tores Kota Bandara Soekarno-Hatta musnahkan barang bukti 8,076 kg ganja dan 3,839,56 gram sabu dari hasil pengumpulan kasus beberapa bulan lalu dan mengamankan dua pelaku pengedar ganja berinisial M dan H pada Sabtu 12 Oktober 2019 serta mengamankan pengedar sabu berinisial AM warga negara asing asal Ghana Dari hasil pengungkapan kasus tersebut Selasa 5 November 2019 Kapolresta Bandara Soekarno-Hatta AKBP Ari Ardian Rishadi didampingi kasat narkoba kompol Arif Ardiansa menggelar kompresi pes yang diadari puluhan awak media online, cetak, dan elektronik Pada hari ini Pores Kota Bandara Soekarno-Hatta akan mengekos kasus hasil ungkapan penemuan 8 kg ganja di mana barang ini dikirim melalui ekspedisi dan diamankan oleh pihak kargo dan koordinasi dengan kita setelah kita melakukan pendalaman dan penyedidikan kita berhasil mengamankan tersangka di Lombok Timur penerima barang dari Lombok Timur selanjutnya kita kembangkan lagi kepada pengirim barang atau pemesan yang kita berhasil mengamankan tersangka di Kemayoran jadi barang yang sudah kita sita ada 8 kg ganja ya ini bekas kerjasama kita dengan pihak kargo sehingga kita bisa segera mengambil langkah dan melakukan penangkapan baik terhadap pemesan maupun terhadap penjual sekaligus pada hari ini kita akan melakukan kegiatan pemusnahan barang bukti di mana hari ini kita akan memusnahkan barang bukti berupa sabu-sabu dari kasus yang terdahulu dan 8 kg ganja yang sudah kita takap jadi hari ini kita akan melakukan pemusnahan tepatnya 3839 gram sabu-sabu dan 8,76 kg ganja lebih lanjut Kompol Arief Adiansa menambahkan pengungkapan kasus pengedahan narkoba jenis ganja pihaknya berhasil mengamankan 2 pelaku dari Lombok dan Kemayoran serta 1 pelaku asal Padang diduga pemilik narkoba jenis ganja tersebut yang kini masih dalam pencarian pihak kepolisian dan barang ini ganja ini dikirim dari Padang, Sumatera Barat sampai saat ini kita masih kembangkan kita masih berusaha mengembangkan, memprofiling siapa pengirimnya sepeda yang di Sumatera Barat total pelaku yang diambangkan untuk perkara ini ada 2 orang 1 dari Lombok Timur 1 yang domisininya di Kemayoran ada indikasi jaringan dari Lombok? setelah melakukan konferensi PES, Kapolis AKBP Ardian Rish Hadi didampingi petugas BA Cukai memusnahkan barang bukti serta memberikan kesempatan kepada para pelaku untuk memusnahkan narkoba jenis ganja dan sabu di dalam mesin pemusnah terima kasih sudah menonton! 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 terima kasih sudah menonton!